Ketua Pansel DPD Partai Gerindra Sumbar Zulkifli Jalani didampingi pengacara mengajukan gugatan KPTUN tentang keluarnya rekomendasi DPP Pusat Partai Gerindra terhadap Nasrul Abid sebagai wakil gubernur mendampingi Irwan Parayitno. Gugatan tersebut dilakukan karena pada tanggal 4 Juli 2015, telah keluarnya rekomendasi dari DPP Pusat Partai Gerindra yang mencalonkan Nasrul Abid dengan Irwan Parayitno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur 2015-2020. Sementara itu Panitia Pansel mengirimkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat ke DPP Pusat sebanyak 6 orang dan itu tidak termasuk nama Nasrul Abid dalam pencalonan tersebut. Karena itulah Pansel Partai Gerindra Sumbar yang diketuai oleh Zulkifli Jalani melaporkan gugatan KPTUN terhadap DPP Pusat Partai Gerindra yang telah mengeluarkan rekomendasi terhadap Nasrul Abid. Karena gini ingin ingin seorang partizal. Saya nak kebuk-buk. Dan soal partai politik, perjuangan ini Gerindra kapan saja saya akan siap. Mau dipecat kita akan melakukan perlawanan. Ini kan bukan soal patuh atau tidak patuh, ini soal taat atau tidak kepada azas. Saya pikir juga, ini jadi pelajaran kita bersama untuk Kedir Partai Gerindra, baik yang di pusat maupun di daerah, bahwa kita menjalankan organisasi ini, ia harus sesuai dengan paksunya. Jangan dengan sekandang hati saja. Mengeluarkan rekomendasi atau merekomendasikan ke DPP itu di luar dari hasil pansel. Sehingga DPP salah mengeluarkan rekomendasi. Nah ini kan perlu diuji di pengadilan. Pak Tipasel dieskalkan oleh ketua DPD? Iya. Ketua DPD ya? Iya, DPD dan sekretaris DPD. Bukan ketua DPD, hasil rapat pleno DPD dan kemudian ditatangani oleh ketua dan sekretaris. Zulkifli Jalani menambahkan, DPP Pusat Partai Gerindra telah menyalahi aturan terhadap pansel pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Partai Gerindra dan Partai PKS mengusung Irwan Parayetno dan Nasrul Abid yang saat ini menjabat Bupati Pesisir Selatan.